Halo, selamat datang di channel Baduy Corner, channel yang membahas segala hal yang berkaitan dengan suku Baduy. Beberapa waktu lalu, di Baduy dilakukan permajaan jembatan gantung dari bambu. Kali ini, kita akan melihat proses penggantian bilah-bilah bambu pada jembatan yang telah rapuh ini. Duh, rapuh ya. Udah kaya hati aja. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, karena akan banyak video menarik lain tentang Baduy di channel ini. Like fanpage facebook dan follow instagram kami. Setelah itu, yuk kita mulai. Untuk diketahui, di Baduy ada 9 buah jembatan dari bambu yang biasa disebut cukangan oleh orang Baduy. Orang dari luar Baduy biasanya memberi nama jembatan saja, atau ada beberapa orang yang juga memberi nama rawayan pada jembatan gantung dari bambu ini. Kesembilan jembatan bambu itu ada di kampung Balimbing, Tambayan, Gajebo, Cicakalnewi Buled, Batu Belah, Cisadane, dan Cikadu. Semuanya di Baduy luar. Dan ada juga yang di Baduy dalam, yaitu ada di kampung Cibeo dan kampung Cikesik. Panjang jembatan ini bervariasi sekitar 5 hingga 20 meter. Jembatan ini dibuat untuk menyeberangi sungai dan pada umumnya dibuat di antara 2 pohon besar yang berseberangan di tepi sungai. Peremajaan jembatan gantung ini kemarin lokasinya di kampung Gajebo di Baduy luar. Peremajaan dilakukan dengan mengganti seluruh bambu pada jembatan gantung ini. Biasanya dilakukan setahun atau dua tahun sekali tergantung kondisinya. Kegiatan ini dimulai pukul 7.30 pagi dan selesai hingga pukul 5 sore. Kegiatan dilakukan secara gotong royong oleh ratusan warga masyarakat Baduy dari beberapa desa se-Baduy luar. Jembatan gantung ini dibuat dari bambu, kayu, dan tali ijuk pohon aren, tanpa paku ya. Kaum laki-laki membagi tugas masing-masing tanpa komando sesuai kemampuan mereka. Ada yang memilih injuk untuk dibuat tali, yang disebut halu-halu, menebang dan menyiapkan bambu, membongkar dan memasang jembatan dengan konstruksi bambu, dan ada juga bagian yang naik ke atas kucuk pohon untuk mengaitkan batang bambu sebagai penahan, tanpa alat pengaman sekalipun. Permajaan jembatan dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk kenyamanan penggunanya, baik warga Baduy maupun pengunjung atau wisatawan, agar terhindar dari ambruk atau terjatuh akibat kondisi cukangan yang sudah rusak. Permajaan jembatan ini murni swadaya warga Baduy tanpa mengandalkan dana desa, APBD, atau bantuan pemerintah dan swasta, dan tidak perlu menunggu hingga cukangan rusak berat. Oh iya, untuk diketahui, desa Kanekes, tempat di mana Baduy berada, menolak untuk menerima dana desa dari APBN yang nilainya bermilyar-milyar itu. Jadi jembatan ini murni swadaya warga Baduy tanpa mengandalkan dana desa tadi. Keren kan? Itu saja video tentang proses pembuatan jembatan gantung bambu Baduy ini. Jika kalian main ke Baduy, jangan lupa jaga jembatan gantung bambu Baduy ini yang dibuat dengan susah payah. Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat terkait video pembuatan jembatan di Baduy ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya agar kami lebih semangat membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Baduy! Sub indo by broth3rmax